Bimbau lagi kepada para peserta, jika berkenan untuk membuka kameranya ya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, marilah kita paham. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Tak lupa juga, salawat dan salam. Semoga senang siasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Putri, yang biasa dipanggil dengan CEO, mahasiswa FAUI Angkatan 2020. Yang pada kesempatan hari ini diberikan amanah untuk menjadi moderator dan memandu acara workshop pada siang hari ini. Yang mengangkat tema mengenai Introduction and Guide to Becoming a Capital Market Lawyer. Yang diselenggarakan oleh HMI Komiserat FAUI. Sebelum sesi diskusi ini dimulai, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bang Agung Pratama selaku Ketua HMI Komiserat FAUI kepada Bang Agung Pratama. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih, Fio, atas pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Muhammad Allah. Tama-tama yang izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agung Pratama, FAUI Angkatan 2016. Alhamdulillah pada periode 2019-2020 ini diamanakan menjadi Ketua Umum HMI Komiserat FAUI. Pertama-tama, tentunya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas izin dan karunianya lah, kita bisa berkumpul di dalam forum saat ini. Kemudian, tidak lupa juga, terima kasih kepada Bang Naldi selaku senior kami di HMI. Yang juga menjadi partner di ACGF Hansen & Partners. Karena telah menyempatkan waktu untuk menjadi pemateri dalam forum kali ini. Kemudian, kepada peserta-peserta yang ada di sini, terima kasih atas entusiasmenya. Dan juga niatnya untuk bisa belajar mengenai bagaimana sih cara menjadi capital market lawyer di akhir pekannya ini. Di tengah-tengah kesibukan kuliahnya juga. Insya Allah, pada materi ini, kita akan belajar pengantar mengenai hukum pasar modal. Dan juga mengenai bagaimana sih tips dan trik menjadi pengancara pasar modal. Tentunya, dari salah satu pengancara pasar modal terbaik lah di Indonesia gitu. Ini Bang Renaldi Zulkarnain. Saya pikir itu saja kesambutan dari saya. Pasti teman-teman pengen belajar langsung dari Bang Naldi. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Agun Pratama tersambutannya. Sebelum masuk ke seri diskusi, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan pembicara kita hari ini yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bang Muhammad Renaldi Zulkarnain, SHLLM. Bang Naldi merupakan partner di Asegaf Hamza & Partners. Dan semasa kuliah, Bang Naldi pernah menjabat sebagai Project Officer BPM atau yang dikenal pada saat ini dengan PMB pada tahun 2002, Sekretaris Umum HMI Komisariat FAUI tahun 2002-2003, Sekretaris Umum BLS FAUI 2003-2004, Ketua RFC 2003-2004. Dan Bang Naldi lulus dari F Fakultas Hukum UI tahun 2004 dan melanjutkan magister di University of Pennsylvania Law School tahun 2009. Bang Naldi juga merupakan anggota dari Capital Market Legal Council yang teregistrasi di Otoritas Jasa Keuangan. Dan anggota dari Capital Market Legal Council Bar Association atau Himpunan Konsultan Hukum Paisar Modal. Setelah itu, Bang Naldi juga mendapat penghargaan salah satu in legal, 500 legal ASIA Pacific as a next generation lawyer in Capital Market. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bang Naldi untuk menyampaikan materi. Kepada Bang Naldi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih, Vio. Terima kasih juga buat Agun ya, udah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Ini tadi share screen-nya kayaknya mati. Saya coba share screen lagi ya. Iya, Bang. Tapi suaranya kedengeran kan ya? Kedengeran, Bang. Oke. Ya, udah kelihatan? Kelihatan jelas, Bang. Oke. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Untuk kita semua. Ini saya panggilnya apa ya? Adek-adek aja kali ya. Saya juga tadi disebut sama Agun. Ini sama Vio bedanya. Angkatan 2000. Vio, angkatan 2020. Udah bedanya 20 tahun. Jadi, lumayan humbling nih ininya. Experiencenya. Jadi, senang banget bisa dikasih kesempatan buat sharing ke teman-teman semua. Ini yang saya dengar, teman-teman juga banyak angkatan 2019 ya. Angkatan 2019. Tadi Agun 2016. Jadi, kira-kira selisihnya di 15 tahun sampai 20 tahun. Tapi, daripada kita terlalu formal dan terlalu kaku gitu ya. Mungkin lebih enak juga kita, gue lo aja nih, biar lebih santai. Karena, gue yakin sih kayak teman-teman, gue pernah berada di posisi teman-teman semua. Intinya itu. Jadi, bahwa baru masuk, baru setahun-dua tahun di Valtas Hukum UI gitu ya. Enggak terlalu juga tahu mau ngambil jurusan apa. Bahkan, kadang-kadang banyak juga ada teman-teman yang bahkan, gue sebenarnya cocok nggak sih di Valtas Hukum gitu kan? Apa gue sebenarnya lebih cocok di fakultas lain gitu? Cuman, ya ini sambil jalan, gue yakin teman-teman punya ininya masing-masing. Punya pertimbangannya masing-masing. Untuk menempuh karir itu nanti ke depan seperti apa. Cuman, yang mau gue sharing ini lebih ke arah pengalaman aja. Pengalaman selama berkuliah, dan kemudian nanti bekerja. Jadi, kayaknya diskusinya bagaimana nih, Vio? Mau nanya bisa langsung diketik, terus nanti ditanya di chat box, terus nanti Vio yang sampaikan lagi, atau mau bisa langsung mic-nya dibuka untuk saling berdiskusi juga. Gue sih ini aja, terserah aja sama Vio, gimana mau memandunya, cuman fleksibel aja. Cuman kalau mungkin boleh izin, gue mau go through aja dulu, secepat presentasinya yang udah disiapin. Ini beberapa teman-teman HMI di kantor juga udah banyak bantu untuk nyiapin bersusah payah dari kesibukannya. Dimintain oleh teman-teman di komisariat untuk bisa sharing. Jadi, ini juga hasil kerja dari abang dan mbak yang ada di kantor juga nih di AHP. Jadi, mungkin apresiasi buat mereka yang juga, ini basically introduction and guide to becoming a capital market lawyer ya. Apa namanya, temanya secara umum. Kita punya sampai jam berapa? jam 2 ya? Apa jam jam 3 ya? Sampai jam 3 ya? Oke. Semoga cukup ya waktunya dan bisa bermanfaat. Mungkin pertama, yang kita, kepikiran pertama apa sih sebenarnya kalau bisa mendengar a capital market lawyer gitu. What comes into your mind gitu di awal. Apakah seperti ini yang nomor 1 apakah yang nomor 2? jadi sebenarnya proyeksi teman-teman mungkin melihat di TV atau di serial, di suits bisa jadi nggak sesuai dengan kenyataan yang ada gitu ya. Apalagi di pandemik ini sekarang, semua melalui online. Tadi saya juga dengar teman-teman 2020 dan yang sekarang masih berkuliahan masih juga udah menggunakan fitur online gitu ya untuk kuliah. Jadi memang ini suatu masa yang challenging challenging buat kita semua dan ini saya justru mau mengapresiasi sih ini kayak angkatan 2020 dan ini 2016 sampai 2020 ini salah satu angkatan-angkatan yang memang karena dicoba dengan ujian yang sangat berat dengan pandemik kayak gini saya yakin pasti outcome-nya output-nya bakal lebih bagus dibanding angkatan-angkatan di atasnya gitu ya sampai saya di angkatan 2000 gue di angkatan 2000 juga yakin nggak ada apa-apanya lah dibanding challenge dan pengalamannya experience yang sekarang ade-ade teman-teman ini semua lagi lagi jalankan dan mungkin message-nya adalah itu tetap semangat dan optimis yakin bahwa setelah mungkin kayaknya bakal masih kebayang nih sampai kapan sih pandemik apa segala macam nggak ada yang bisa punya apa namanya gambaran seperti apa kejelasan juga nggak ada yang tahu gitu ya kita berharap optimis aja segera mungkin sehingga semua ini bisa segera selesai gitu dan kita bisa bekerja seperti biasa atau mungkin dengan new normal atau tata kehidupan yang baru yang bisa membuat teman-teman semua yang sekarang lagi berkuliah ketika lulus nanti bisa pursuing their career gitu dimanapun dia berada gitu nah mungkin itu sebagai background mau coba sedikit masuk aja ke dalam materi yang mau saya gue coba sampaikan bahwa apa namanya as a lawyer kadang-kadang as a capital market lawyer tentunya di awal kita harus tahu dulu gimana caranya to become a lawyer gitu kan secara umum pastinya belum nanti ketika masuk ke capital market secara spesifik at least udah ada basic dan background at least as a lawyer dulu lah gitu kan dalam konteks ini yang saya mau bahas sebenarnya konteks sebagai corporate lawyer di kantor di firma hukum korporasi seperti di AHP goalsnya kita mulai dari goals sebetulnya dari awal yang kita tanamkan ke semua calon rekrutmen bahkan yang sudah direkrut sudah melalui proses interview sudah melalui proses ujian kemudian di interview dan diangkat menjadi intern maupun peper trainee maupun menjadi associate ini adalah goals yang kita tanamkan ke kita semua gak cuma mereka dan sampai sekarang ini yang harus kita tanamkan goalsnya which is itu adalah providing top quality legal services maintaining the highest possible ethical professional standard termasuk juga yang ketiga yang juga penting ini maintaining supportive and professional behavior jadi tiga bulat inilah tiga circle ini yang kita dari waktu ke waktu dan secara berkesinibanggungan even dari awal sampai dari level trainee associate mid-level associate senior associate sampai partner ini yang kita strive to achieve untuk bisa penuhin memberikan jasa hukum yang terbaik buat klien kita kemudian bersamaan dengan kita tetap menjaga memaintain kode etik secara dan standar profesi yang kita punya kaitannya dengan standar profesi di konsultan hukum pasar modal itu punya standar profesi yang tersendiri yang memang tidak dimiliki oleh mungkin di bidang atau di sektor-sektor lain jadi ini sangat spesifik standar profesi di bidang kapital market kemudian yang ketiga ini kaitannya dengan supportive and professional behavior karena kita kerja itu tidak sendiri di suatu firm kita kerja sama banyak pihak banyak orang tidak cuma hanya di sisi associate cuman banyak sekali supporting profesional staff yang ada di kantor semua itu menjadi satu bagian penting tidak terpisahkan dalam suatu kantor hukum suatu firma jadi ini yang kita tanamkan dari untuk semua apa namanya fee earner maupun semua member kita bilang di AHP terutama yang saya bisa share mungkin bisa sama di kantor hukum yang lain mungkin juga bisa beda memang nanti masing-masing ada mungkin value-value yang di share sama atau juga mungkin value yang berbeda atau ada mungkin variasinya cuman yang saya mau coba sampaikan seperti Biani selalu jadi amanat kalau mau berbicara soal karir kedepannya ini adalah yang saya mau perkenalkan meng-introduce our values at least at AHP jadi ini karena sebenarnya ada bahasa lebih mudahnya sini dari pada excellence familiality personal development sharing sama integrity itu udah sempat mungkin teman-teman AMI pernah ke kantor udah pernah sempat saya sharing juga soal ini jadi istilahnya bukti bukti itu berbagi which is sharing U itu unggul unggul itu excellence K itu keluargaan which is familiality T itu tumbuh itu personal development I-nya integrity jadi bukti itu jadi our core values di kantor dan ini kita senang banget diundang dan jadinya kita punya kesempatan untuk introduce our core values di kantor dan semoga ini bisa menjadi pencerahan bisa menjadi ide bisa menjadi pegangan juga mungkinnya ke depannya buat teman-teman di kampus dalam setiap aktivitas yang dijalankan dalam setiap rencana ke depannya oke mungkin mulai cepat aja di bukti itu berbagi sharing ini salah satu values kita yang kita anggap penting bahwa kita harus kontribusi aktif di society baik itu di konteks legal di dunia hukum yang memang kita geluti maupun di dunia lain di dunia di sektor lain gitu ya atau di industri lain atau di bidang kehidupan yang lain karena kita kita percaya di AHP bahwa ya kontribusi di society ini salah satu wayiban kita sebagai citizen juga di Indonesia dan sebagai salah satu bagian dari part of the society jadi konteks legal dan konteks ini kita selalu berbagi di AHP kita ada yayasan AHP kita banyak membantu juga banyak inisiatif even dari sebelum pandemi kita kita coba apa namanya bangun dan ini banyak juga dibuktikan teman-teman ada banyak yang juga ada kita memberikan beasiswa juga ke teman-teman di kampus untuk bisa membantu mereka ini dalam hal value kita terkait dengan sharing kemudian unggul itu excellence tentunya kita we strive for excellence we want everything to be they're working to the best of their ability pastinya and harnessing all of our skill to provide optimum outcome ini kita mencoba untuk unggul di segala bidang jadi ya AHP kita punya banyak practice group gitu ya capital market salah satunya cuman gak cuman capital market ada juga banking, finance M&A competition tax dispute resolution gitu yang memang banyak sekali perbeda sektor namun kita strive untuk unggul di semua bidang tadi menjadi values kita kemudian ini yang kekeluargaan familiarity ini ini juga yang salah satu kita cukup banggakan di kantor apa namanya relationship sudah sebacem keluarga gitu ya gak terhadap pembatasan yang jelas gitu antara associate senior associate trainee staff sekretaris OB kita dianggap sebagai satu keluarga profesional mungkin dalam lingkungan pekerjaan gitu ya saling menghargai saling support dan juga saling percaya satu sama lain jadi itu juga satu core value yang tentunya bakal kita sih menganggapnya kita yakin ini bisa membentuk suatu suatu organisasi suatu firm yang bakal lebih banyak berkembang nah masuk tadi ke berkembang tumbuh itu juga salah satu values yang kita juga sangat percaya kita gak merasa cukup sampai disini aja udah sekitar sekarang 120 150 fee earners maksudnya ada partner associate kita bilangnya fee earners karena ada juga yang bukan SA itu bekerja di AHP gitu ya di bagian kompetisi anti-monopoli itu sajian ekonomi itu kita tumbuh saya masuk di AHP gue masuk di AHP itu 2005 berarti 2005 itu 15 tahun yang lalu itu baru cuma 30 orang hampir gak nyampe bahkan 30 orang itu pun termasuk staff dan termasuk sekretaris jadi kebayang perkembangannya eksponensi dari 2005 saya jadi first year associate sampai ke 2020 sekarang udah 3 tahun ini menjadi partner di Asgaf Hamzah banyak sekali pertumbuhan dan saya ngerasanya juga gue ngerasanya juga tumbuh bareng nih bersama firm ini jadi tau persis bagaimana kita bertumbuh selalu dan kita yakin baik itu di level partnership maupun di level associate dan di seluruh firm kita merasa kita bertumbuh bersama-sama gitu kan dan di akhirnya itu pasti akan terus jadi walaupun memang tahun ini dalam konteks rekrutmen kebetulan saya juga di rekrutmen komiti di AHP memang kita stop dulu untuk wait and see kayak gimana ini the pandemic will resolve gitu kan so emang dalam tahun ini kita stop dulu expansion-nya stop dulu pertumbuhannya so rekrutmen-nya memang in terms of traineeship masih coba ditahan kita wait and see teman-teman yang baru lulus kalau memang ada di ikutan di sini saya yakin masih mencoba bersabar gitu kan untuk juga mencari cuman kita harapannya dan optimis sih semoga di akhir tahun ini atau di awal tahun depan kita udah bisa siapin dan mulai lagi rencana ke depan untuk terus tumbuh gitu jadi ini salah satu value karena ini salah satu value yang kita yakinin di kantor dan tentunya yang terakhir but obviously ini last but not least gitu ya not least ini integrity we are very proud of our integrity di AHP mungkin teman-teman yang sekarang tau gak ya yang pokoknya integrity itu adalah Bang Chandra Bang Chandra itu salah satu beacon of our integrity dia salah satu pimpinan KPK pada waktu di tahun 2004 kalau gak salah dia pimpinan KPK jadi memang dan karena values integrity ini melekat di dalam kantor kita dan Bang Chandra sebagai founder bersama dengan Bang Fikri Asagaf juga disini kita sangat meyakinin dan membanggakan kaitannya dengan integritas karena di akhir-akhir apakah teman-teman adik-adik mau berkarya dimanapun apakah itu di law firm di BUMN di corporate sebagai in-house atau dimanapun bahwa gak berkarir lagi di legal field mau jadi bisnismen atau masih banyak terbuka kesempatan yang namanya integrity ini suatu hal yang tentunya kita gak bisa gadaikan dan ini values yang kita di AHP juga selalu coba untuk tanamkan introduce ke semua orang yang kita temui dan makanya beruntung Alhamdulillah dikasih kesempatan juga untuk bisa sharing ini ke teman-teman di kampus di FAUI kampus kita tercinta jadi jadi mengambil etik yang paling tinggi dan mengambil praktik dengan the noble values jadi itu bukti tadi kalau bahasa Indonesia biar lebih gampang ingat jadi values yang mungkin kita sama-sama coba terapkan dalam hidup di hidup semoga ini semua bisa menjadi kebaikan buat kita semua ke depannya dan mungkin semoga berguna juga untuk orang-orang di sekitar kita perspektif ini juga masih dalam konteks umum tidak hanya capital market tentunya apa sih yang kita lihat dari suatu kandidat paling gampangnya yang mau masuk ke HP atau ke kantor dan kita yakin ini juga mungkin beberapa term lain atau mungkin organisasi lain juga punya ini yang serupa atau mungkin ada variasi lainnya cuman ini yang kita coba lihat di awal-awal berdasarkan interview berdasarkan hasil evaluasi ketika mereka sudah menjalankan periode apakah dalam rangka dia first year dalam rangka dia probation di AHP kita melihat poin-poin ini yang kita merasa ini menjadi suatu hal yang penting untuk dimiliki basically tadi ini jadi gambaran atau values yang tadi kita punya tentunya values yang 5 tadi jadi penting dan ini karakter integritas keluar lagi karakter itu mungkin lebih kepada teman-teman yang masuk kita yang kita harap memiliki karakter yang baik yang mau bekerja keras nanti yang isinya nanti ada disini semua dan yang loyal jadi yang poin tiga loyalty itu juga kita cukup bangga di AHP turnover tidak banyak mungkin dibandingkan beberapa firm lain kita merasa kita salah satu yang turnover yang tidak banyak jadi banyak sekali di kantor yang sudah 15 tahun 20 tahun kita dibuka tahun 2001 sampai sekarang orang-orangnya dari sejak 2005 saya masuk masih ada jadi loyalty salah satu yang kita pengen lihat trades-nya di dalam dalam suatu kandidat ataupun orang yang sudah berada masuk ke dalam jalur karir di kantor punya motivasi yang kuat untuk selalu belajar karena kita tidak pernah harus berhenti belajar bisa fit in ke dalam segala beradaptasi bisa ke dalam segala bentuk organisasi bekerja sama dengan orang lain yang menjadi penting konteks berorganisasi konteks soft skills yang dimilikin oleh teman-teman di kampus untuk bisa dikembangin karena memang akhirnya hal-hal yang smart team ini juga bakal menjadi pertimbangan dan penilaian kita semua yang memang dalam konteks rekrutmen harus punya inisiatif proaktif meticulous selalu eager untuk belajar drive punya drive untuk selalu belajar tidak pernah merasa cukup paling tahu atau segala sesuatu sering bertanya berdiskusi proaktif dalam setiap kesempatan karena kita merasa yang namanya ilmu tidak menjadi monopoli satu orang atau dua tiga pihak itu ada dimana-mana kadang-kadang even as a partner gue sendiri belajar banyak dari teman-teman asosiat yang memang sudah juga mendalami sudah tahu secara spesifik jadi yang namanya ilmu jangan ragu-ragu untuk selalu untuk kita tidak merasa yang paling tahu sampai Bang Fikri sampai Bang Candra pun saya merasa itu salah satu value mereka yang mereka selalu juga tanamkan tidak bilang ini saja terrefleksi dari sikap mereka bahwa tidak malu-malu untuk berdiskusi menanyakan hal tentu tidak merasa dirinya paling benar dan selalu merasa kurang-kurang terus untuk meraih ilmu dan itu tertunjuk dalam suatu draft dan eagerness seseorang ketika mereka berinteraksi di kantor terutama ekstras yaitu orang-orang yang punya ekstras itu bisa apapun kelihatan dari karakter dan hal-hal yang seperti itu kadang-kadang secara sense akhirnya kita bisa rasakan bahwa ini anak punya sesuatu ekstra di dirinya dan itu jadi mengakibatkan keputusan untuk mungkin direkrut atau enggak nah ini kaitannya sama diskusi di kantor kita harus dalam seorang lawyer harus selalu siap dalam mendiskusikan apapun selalu belajar never take things for granted namanya peraturan di Indonesia kalau jelas itu malah aneh kadang-kadang kalau saking enggak jelasnya makanya kita sebagai lawyer dibutuhin jadi the key is preparation banyak baca banyak mengetahui detail substansi jadi ketika kita berdiskusi sama partner berdiskusi sama senior kita harus udah benar-benar baca dan mengetahui ya sama sih seperti di perkuliahan kalau memang udah siap gitu ya ibaratnya never come in cold udah baca dulu malam sebelumnya untuk mengetahui hal-hal yang mana gue pribadi to be honest waktu di kampus enggak melakukan gitu itu jadi ketika udah di sekarang ini merasakan sekali ininya sebenarnya wah waktu dulu sayang banget ya enggak banyak memanfaatkan waktunya waktu di kampus gitu jadi mungkin ini salah satu take away yang teman-teman yang sekarang ada ini juga mungkin bisa mumpung ada waktunya karena enggak akan kembali lagi ke waktu yang lama bahwa untuk ini part of our preparation adalah ya di di kelas gitu kan di proses belajar-mengajar di kampus gitu juga ini jangan malu-malu selalu berkomunikasi dengan klien ini juga salah satu yang penting karena kita sebagai konsultan hukum atau pengacara atau advokat gitu apapun itu disebutnya kita enggak tahu industri yang klien kita gelutin gitu kita bukan expert di bidang tersebut justru klien lah yang expert di bidang tersebut jadi in the end of the day sebagai konsultan hukum kita jangan ragu lah untuk selalu bertanya itu tadi karena ilmunya berbeda mereka yang lebih tahu jadi kita harus mengkomunikasikan hal ini juga selalu ke klien kita nah ini juga beberapa soft skills yang kita juga ajarin dan coba introduce ke our induction maupun juga dalam kesempatan ini ke teman-teman yang ada sekarang ini kaitannya dengan reviewing documents drafting memo kita harus be familiar with the subject of the contract kalau dalam hal kontrak gitu kan tadi jangan lagu-ragu untuk bertanya mereka yang lebih tahu industri-nya terus kita harus dari sisi kita sebagai konsultan hukum kita harus banyak lebih tahu dari konteks hukumnya gitu kan banyak belajar banyak baca mengetahui sektor-sektor yang memang spesifik punya peraturan yang lebih detail gitu misalnya baik di tataran undang-undang maupun sampai ke apa namanya peraturan pelaksananya mastering the details ini juga jadi di art of lawyering juga yang kita akhirnya perlu perlu tanamkan dan mungkin spesial mention di kaitannya dengan mastering the details detail itu di konteks pasar modal bakal jadi salah satu yang berulang kali kita akan temukan dalam rangka kita melakukan drafting produk-produk yang memang harus disubmit gitu ya ke otoritas dalam hal ini otoritas jasa keuangan di pasar modal jadi kaitannya sama detail dan melakukan due diligence juga nantinya ini jadi penting untuk bisa dikuasai sejak awal research skill tentunya ini juga as a lawyer generally nggak hanya di capital market harus punya basic yang cukup how to find out about the law gitu kan untuk on a very specific matter kemudian mulai kita mempelajari research tools itu apa aja bisa via internet bisa via apa namanya asosiasi atau mungkin ya hukum online misalnya salah satunya untuk bisa apa namanya kita bisa menggunakan research tools itu secara mudah maksudnya secara udah nggak udah nggak kaku gitu ya jadi itu kan memudahkan sih memudahkan proses research itu sendiri gimana kita juga membuat research report mengerti terkait dengan polisi-polisi di kantor itu seperti apa dalam melakukan suatu riset itu juga penting kadang-kadang banyak juga unwritten policies yang mungkin ketika mungkin riset on and on basis udah pasti gitu kan di awal apalagi yang baru first year second year untuk riset jangan pernah untuk nyebutin siapa kliennya gitu kan kadang-kadang trik-triknya yang teman-teman di first year atau trainee lakuin mereka bilangnya masih mahasiswa untuk bisa mendapatkan informasi dari suatu institusi itu juga sering terjadi dan mungkin bisa nanti kalau ada kesempatan untuk sharing juga bisa diundang teman-teman yang mungkin baru first year baru second year di kantor atau di law firm yang bisa memberikan fresh ini ya fresh insight konteksnya untuk praktis lebih praktisnya cuman ini yang gue coba ini lebih ke arah umum terlebih dahulu kemudian office skills ini juga as a general teman-teman juga perlu mulai familiar word processing excel powerpoint bikin presentasi kayak powerpoint kayak yang sekarang gue sampein terus nerima telepon gimana cara nerima telepon apalagi sekarang bahkan udah gak telepon kayaknya harus diupdate zoom itu kayak gimana etiknya harus nunjukin di video itu iya atau enggak harus pakai bajunya seperti apa gimana backgroundnya jadi salah satu yang mungkin perlu dipelajari how to handle that communication how to interact juga with the clients dalam konteks pandemi ini udah berkembang gak cuman telepon calls WA itu kayak gimana whatsapp gimana zoom kayak gimana dan banyak juga metode video conference lainnya kita harus cukup familiar juga kedepannya office skills interaksi dengan atasan kita pastinya setiap firm kita dari bawah bekerja nanti selama-lama kita menaiki jenjang karir cuman kita pastinya dari awal gimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang di atas kita dan how to gain their trust dan yang penting juga how to gain kadang-kadang yang namanya partner itu punya beberapa associate yang memang go to-nya yang memang bekerjanya cukup lebih sering sehingga ini teman-teman harus bisa identify siapa itu trusted advisor-nya si partner yang ini atau senior associate yang mana yang kira-kira lebih mengerti apa yang dimauin oleh partner misalnya dia akan langsung memberikan tugas office skills juga untuk interaksi dengan lawyer dengan staff juga penting tidak cuma lawyer yang bekerja di kantor ada ob itu semua jadi suatu support sistem yang sama billing ada HRD itu semua jadi relevan bagaimana kita berinteraksi dari awal teman-teman bisa mempelajarinya dari sisi dengan berorganisasi tentunya jadi mungkin ini salah satu takeaway-nya karena 2019 berarti baru 2018-2019 masih ada waktu untuk bisa ibaratnya mempertajam taringnya untuk kaitannya dengan berorganisasi ini sehingga nanti ketika di kantor sudah jadi lebih siap OPE Office Expenses Traveling dulu Traveling relevan kayaknya masih cukup relevan sekarang yang namanya Traveling OPE itu kan kita mengeluarkan istilahnya biaya-biaya yang dibebankan ke kantor jadi dalam hal ini integritas kita juga kadang-kadang perlu intek bahwa yang namanya OPE nggak boleh digede-gedein yang namanya traveling ke suatu tempat yang nggak boleh wangi nggak boleh dipakai untuk hal yang lain ibaratnya jadi ini juga salah satu yang penting karena once ini ketahuan namanya udah buruk dan jangan berharap untuk bisa di diangkat atau bahkan masih tetap untuk berada di situ bisa jadi langsung dikeluarin aja kali cuman itu jadi-jadi poin juga yang perlu disampaikan harus aktif event tentunya event itu bakalan banyak dalam satu tahun dulu waktu sebelum pandemik pastinya ada physical interaction sekarang event dalam PSBB dalam lockdown kita kalau boleh sharing kita di AHP itu work from home udah dari Maret dari 16-19 Maret itu udah work from home jadi udah hampir 6 bulan lebih sampai dengan saat ini tapi yang namanya visit event tetap ada bahkan hampir setiap bulan 2-3 kali ada semacam town hall meeting berinteraksi buka puasa bersama apa segala macam melalui media online jadi kaktifan dari teman-teman juga nanti akan pastinya dinilai dari situ dan yang terakhir mungkin justru ini salah satu yang paling penting bagaimana Anda menangkap media sosial Anda tidak ada banyak contoh yang salah kita menangkap media sosial dan ini juga salah satu yang sangat sensitif apalagi di bidang capital market terutama di capital market itu yang namanya confidentiality itu sangat penting tidak cuma capital market di semua aspek pekerjaan konsultan hukum kepada kliennya yang namanya informasi rahasia itu tidak boleh disebarluaskan jadi kadang-kadang mungkin ada beberapa first year atau trainee yang mungkin over excited karena bekerja baru bekerja pengen banget sharing ke lingkaran pertemanannya atau mungkin bahkan ke seluruh dunia dengan cara dia mengupload ke sosial medianya ke Instagram ke lainnya ke Twitter apa aja sih yang sekarang baru-baru Instagram atau TikTok kadang-kadang bahwa itu ternyata suatu informasi yang sebenarnya rahasia atau bahkan tidak boleh dibahas menjadi nilai yang negatif karena dianggap tidak bisa mengandalkan sosial medianya secara baik misalnya kalau kita mau melakukan IPO dalam konteks pasar modal yang namanya IPO itu tidak boleh memberikan tahu dulu sebelum OJK memberikan publikasi ada izin publikasi setilahnya sebelum itu tidak boleh ada informasi-informasi terkait rencana ini dikeluar karena itu disebut nanti akan merusak market-nya ibaratnya jadi informasi ini benar-benar harus tidak boleh di-disclose di-disclose mungkin beberapa orang kayak saking semangatnya menge-post ini misalnya di medianya sehingga tidak tahu yang namanya kalau ada informasi itu sudah keluar siapa saja bisa melihat bisa jadi masuk ke OJK bisa jadi mungkin ke otoritas yang sebenarnya berwenang untuk memberikan izin harusnya jadi ini jadi penting juga untuk diingat-ingat nanti ke depannya teamwork tentunya penting ini juga it's a very general aspek gitu ya working in a team kamu akan siap akan bekerja dari awal dari bawah harus take initiative gradually and other team member confidence respect and trust dan itu dan lama-kelamaan belajar untuk juga ngelit suatu orang-orang suatu proyek gitu kan dan memiliki bawahannya juga gitu karena dalam waktu setahun aja misalnya sudah diangkat jadi first year akan ada trainee yang membantu dia jadi dalam hal itu dia sudah harus mulai belajar untuk ngelit trainee di bawahnya dalam 2 tahun dia punya first year yang baru dan punya trainee juga jadi itu proses untuk learning how to lead ini dan berorganisasi jadi salah satu mungkin apa ya wadah untuk bisa mengembangkan this type of skills yang akan berguna ke depannya scope and type of works ini kaitannya masih umum juga ini legal research due diligence LO bikin legal opinion legal memo negotiation contract drafting berdiskusi assisting the client preparing advices ini semua jadi tipe-tipe pekerjaan yang akan dilakukan oleh di corporate law firm dan spesifikly di capital market juga bakal banyak berjumpa dengan tipe-tipe pekerjaan ini ini juga dokumen-dokumen yang yang bakal akan sering diketemu ditemui di di pekerjaan buat kebutuhan edaran daftar pemegang saham perjanjian-perjanjian prospektus tadi prospektus ini lebih ke pasar modal kemudian di pasar modal ini ada perjanjian-perjanjian underwriting agreement itu perjanjian dengan jamin emisi terhasil itu perjanjian wali amanat security administration agreement ini perjanjian dengan badan administrasi efek nah ini semua teman-teman harus familiar dengan istilah-istilahnya akta pengakuan hutang keseh itu apa bursa efek itu apa itu teman-teman harus mempelajari dan membuat dirimu familiar dengan istilah-istilahnya nah mungkin tadi sebagai segway untuk masuk ke role dari capital market lawyer itu sendiri jadi mungkin gue spend sekitar 10 menit atau 15 menit lagi habis itu kita mungkin lebih banyak ketanya-jawab aja kali ya pertanyaan-pertanyaan umum sih yang kita biasa temukan apa sih capital market pasar modal itu apa associate yang seperti apa what kind of work can associate expect at capital market ini nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan dan kita sebenarnya sudah siapin jawaban-jawabannya dari semua ini bagaimana capital market itu berinteraksi dengan praktek-praktek hukum yang lain gitu kan apa yang menjadi personal quality yang bisa membuat seseorang itu jago di bidang capital market gimana sekarang saya yang gue yang di kampus ini bisa apa ya brush up dari capital market knowledge gitu meningkatkan capital market knowledge mereka ini coba kita jawab satu persatu jadi ini memang hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pasar modal tentunya dan yang paling penting adalah di undang-undang 8 tahun 95 ini teman-teman bisa baca undang-undang pasar modal dan implementing regulationsnya ini standar-standar definisi saya cepat aja kayaknya ini semua bisa dibaca di undang-undangnya pasar modal itu apa penawaran umum itu apa emiten apa perusahaan publik itu apa nah ini semua konteksnya bisa dibaca di undang-undang pasar modalnya sehingga ketika memang masuk di dalam practice group capital market sudah familiar gitu ya sudah punya apa sudah punya basic gitu untuk bisa berdiskusi cuma bocoran kali ya kalau misalnya mau tes itu di kantor untuk ke HP nggak ada yang sespesifik nanyain soal capital market sebetulnya nanti ini karena semua orang yang masuk akan dirotasi di kantor akan dapat capital market akan dapat banking and finance akan dapat M&A bisa jadi dispute gitu jadi ini pengetahuannya udah kalau di capital market itu udah lebih spesifik nanti kita memang nggak berharap yang baru mau join itu udah ngerti banget soal ini tapi itu kalau memang punya pengetahuan dan bisa berdiskusi misalnya di interview oh punya ketertarikan dengan capital market terus kebetulan ketemunya teman-teman yang dikemar pasti lebih senang akan berdiskusi dengan diskusi yang memang terkait dengan pekerjaannya ini juga yang sering dijumpai perusahaan terbuka itu apa efek itu apa pengendali kayaknya gue nggak mau terlalu spend too much time untuk ngebahas ini karena memang very spesifik dan detail dan kayaknya gue yakin kalau teman-teman sekarang nggak belum terlalu perlu gitu untuk deep dive gitu ya disini gitu at least tapi kalau boleh gue apa namanya kasih saran kalau memang tertarik ini yang dibaca itu undang-undang pasar modal kemudian di bawahnya itu adalah peraturan OJK itu peraturan OJK itu yang jadi nyawanya dari susu sistem hukum di pasar modal jadi very all the interaction kaitannya dengan pelaku pasar modal itu mostly diatur di OJK mungkin teman-teman yang tertarik di kampus itu harusnya sih masih ada mata kuliah pasar hukum pasar modal jadi ambil kalau nggak salah itu wajib fakultas atau masih ada nggak sih gue nggak tahu ya kalau misalnya nggak wajib kalau misalnya diambil juga sangat beneficial karena salah satunya untuk bisa mempelajari dan exposure terhadap capital market juga mostly di di kelas itu pekerjaan apa kira-kira yang di ekspek di bidang pasar modal ini transaksi dalam suatu transaksi itu biasanya ada kita diminta untuk melakukan due diligence melakukan pemeriksaan dari segi hukum legal due diligence atau uji tuntas terhadap suatu perusahaan kita mereview anggaran dasar mereview waktu pendirian kita mereview perjanjian-perjanjian melakukan riset terus berdiskusi dengan manajemen site visit juga terus kita juga berkoordinasi kaitannya dengan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam rangka transaksi gitu kan dalam konteks mungkin yang efek bersifat hutang mungkin kaitannya dengan penjaminan juga jadinya teman-teman juga perlu banyak belajar soal penjaminan hukum jaminan kebendaan hukum jaminan umum gitu ya jadi karena memang capital market ini cukup luas sekali bidangnya yang bisa didalami dan setiap bidang pastinya punya ketentuan peraturan yang spesifik drafting prospektus prospektus itu apa teman-teman harus mulai juga mengetahui dokumen ini namanya dokumen penawaran dibaca siapa yang baca prospektus itu manfaatnya apa bagi investor atau pemodal minoritas gitu ya atau retail ini tentunya sambil jalan kalau memang ada ketertarikan teman-teman bisa pelajarin dengan dan mungkin tipsnya apa ya kayaknya kalau memang punya ketertarikan sering-sering baca di koran atau di bukan koran sih sekarang ya bisa-bisa baca artikel-artikel online gitu kan bisnis.com atau kontan gitu kaitannya sama transaksi-transaksi karena apa yang dilakukan di pasar modal itu kerat banget sama berita-berita yang ada di artikel-artikel tersebut yang tentunya disini kelihatan yang paling sering kelihatan kan IPO inisial public offering perusahaan ini melakukan IPO menerbitkan saham baru rate issue juga menerbitkan saham jadi ini aktivitas yang memang mungkin kalau di sisi capital market kita senang gitu kalau kita ngeliat klien kita ada yang berhasil IPO gitu kan ada yang berhasil menerbitkan obligasi misalnya dan itu pasti jadi salah satu headline lah atau salah satu berita yang banyak besar di dalam artikel-artikel terkait dengan jurnalisme terkait dengan finance tentang bisnis tentang ekonomi di Indonesia jadi di AHP kita banyak sekali exposure klien-klien yang memang melakukan IPO dan ibaratnya itu kayak kita kalau capital market lawyer merasanya kita kalau di bidang kedokteran kayak objin-nya objin yang selama 9 bulan mempersiapkan bayi ini keluar dan mendeliver bayi ini ke dan bayi itu si perusahaan yang IPO tadi jadi kita merasa perusahaan-perusahaan yang berhasil IPO tadi itu udah kita adalah sebagai dokter objin-nya yang berhasil melahirkan perusahaan-perusahaan tersebut dengan harapan nanti ke depannya si perusahaan ini tumbuh tumbuh besar tumbuh kayak bayi tumbuh besar tumbuh lehat berkembang dan senantiasa yang menggunakan jasa kita jasa lain dari kantor kita di bidang MNN di bidang banking di bidang IP di bidang litigasi dan ini memang salah satu yang menjadi kepuasan tersendiri bagi kapital market lawyer salah satunya kemudian contoh transaksi juga global bonds ini oleh perusahaan di Indonesia dia menerbitkan obligasi di luar negeri dia juga salah satu transaksi-transaksi yang sering banget muncul di berita-berita dan apa namanya gak cuman dari perusahaan juga dari sisi konteks negara gitu ya dalam penerbitan surat berharga atau suatu surat utang negara gitu kita juga dalam seorang kapital market lawyer juga bisa terlibat terlibat di dalam transaksi-transaksi yang seperti itu gitu dan ini karena tadi teman-teman HMI juga yang memprakarsai acara ini salah satu yang saya coba mau sharing juga waktu itu bahkan di apa namanya kita juga bantu Republik Indonesia untuk menerbitkan the first sovereign sukuk di pasar internasional jadi first green sukuk jadi ini adalah suatu instrumen surat surat berharga syariah negara SBSN yang diterbitkan dengan framework yang environmental friendly ini yang pertama di dunia jadi suatu kebanggaan pribadi karena waktu itu kita yang juga ikutan dalam proses transaksi kita tahu betul bahwa memang tujuannya sangat baik tujuannya sangat mulia dari sisi instrumen pasar modal syariah di internasional dan juga konteks dari apa namanya sustainability environment jadi ini dua hal yang memang menjadi poin yang kita apa namanya sebagai capital market lawyer jadi punya exposure dan itu sangat jadi suatu kepuasan tersendiri punya experience hal-hal seperti itu dan yang selebihnya ini report submission untuk laporan melakukan rapat teman pemenggara saham perusahaan terbuka kemudian transaksi-transaksi afiliasi transaksi material ini semua bisa dibaca terkait dengan mandatory tender offer akuisisi atau pembelian saham kembali sangat spesifik sangat detail kita tidak berharap teman-teman yang mau tertarik di capital market langsung mengerti karena sampai sekarang juga diskusi itu akan selalu dilakukan untuk semua struktur transaksi karena bakal beda-beda setiap apa namanya setiap jenis transaksi yang kita hadapin jadi itu sekilas aja highs and lows tadi ini memang karena market heavily market driven face space exposure di capital market itu sangat besar baik di domestik maupun di luar penerbitan saham juga bisa dilakukan di luar ditawarkan ke investor di luar negeri surat utang juga jadi kita kalau di capital market itu sering banget kita bekerja itu ketemu sama council-council atau council-council asing international council dan disitu jadi kita banyak menambah wawasan dari sisi international council konteks dari pasar modalnya memang karena Indonesia itu lebih juga membenchmark peraturan-peraturannya kan ke Amerika ke UK gitu kan jadi dengan kita ketemu dan punya exposure dengan para international council ini kita menambah ilmu kita sih dalam berpraktek di bidang pasar modal kemudian terus kita enaknya lagi di capital market salah satunya adalah kalau kita yang namanya klien itu bisa dari berbagai macam berbagai macam industri dan berbagai sektor gitu kan bisa dalam saat yang bersamaan kita mereview undang-undang terkait dengan rumah sakit misalnya saat bersamaan kita juga mereview ketentuan undang-undangan terkait dengan telekomunikasi untuk perusahaan-perusahaan telekomunikasi jadi sangat tidak terbatas apa namanya exposure yang dimiliki oleh seorang capital market lawyer dan kita jadi belajar hal-hal baru even yang terakhir-terakhir ini jadi juga apa rame kan startup fintech apa namanya data big data itu adalah industri-industri baru yang muncul sebagai capital market lawyer kita harus juga mengetahuin dan keep up with that development di bidang tersebut gitu nah mungkin gak enaknya ini loss-nya apa memang unpredictability dari jam kerja kita gitu ya karena kita karena memang ini market-driven tadi timelinenya kadang-kadang ketat sekali jadi gak bisa dipungkiri late night weekend work bakal dihadapin cuman gak tau ya kayaknya sih kalau saya mengobservasi teman-teman yang sekarang bekerja di first year second year kayaknya malah justru bangga gitu kalau gue udah gak pulang ini udah 3 malam misalnya atau gue udah berapa hari ini hari weekend ini masuk terus gitu malah jadi kayak batch of honor gitu dan sebagai war stories yang mereka saling saling compare gitu kan dari satu firm ke firm yang lain jadi gak tau deh apakah ini necessary loss atau enggak cuman commitment di AHP tentunya kita pengennya kita balance antara pekerjaan dengan kehidupan di luar pekerjaan gitu ya bahkan kalau ada yang bilang apakah malah jadi satu gitu kalau jadi satu malah takutnya malah jadi negatif tapi ya intinya kita mau balance lah antara between work and life jadi dan apalagi nanti berkeluarga dan segala macam punya pasangan punya anak mungkin juga ada orang tua tentunya kita pengennya balance dalam dalam bekerja dan juga kita dalam posisi kita masing-masing lah di keluarga maupun dalam bermasyarakat jadi itu idealnya cuman kita tahu gak selalu seperti itu keadaannya dan kita makanya bersama-sama itu untuk bisa membuat ini balance even sebelum pandemik bahkan di kantor tuh ada semacam inisiatif program di mana kita bisa ada psikolog yang memang hadir di suatu waktu tertentu di kantor untuk memang kita membahas kalau memang adanya stres atau depresi kita menganggap ini suatu hal yang nyata dan memang dihadapi oleh semua orang di kantor dan ini mungkin salah satu inisiatif ini salah satu yang kita mau coba tawarkan untuk supaya bisa mengadres kaitannya dengan itu karena kita menyadari itu tadi long hours working long hours di suatu firma hukum memang adanya seperti itu dan tentunya ini bisa mengakibatkan secara negatif dalam konteks mental mental illness mental health kita how does work in the capital market law interact with other practice nah ini tadi jadi sempat disinggung di capital market itu kita juga punya banyak berinteraksi dengan other practice misalnya ada suatu perusahaan terbuka yang mau meminjam uang gitu kan memilih penjanjian pinjaman tentunya ada practice banking and finance disitu terkait ada suatu perusahaan terbuka yang mau melakukan akuisisi atas perusahaan terbuka lain misalnya itu jadi konteks dari practice M&A merger and acquisition kemudian dalam konteks akuisisi juga suatu perusahaan terbuka ada konteks anti-monopoly dan harus ada pelaporan ke komisi persaingan usaha gitu kan jadi memang capital market associate nanti as a hub ini di dalam roda transaksi ini istilahnya berkoordinasi dengan associate associate lain di practice group yang lain gitu kan dan menjadi person in charge untuk bisa mengkomunikasikan secara benar dan proper tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh klien kita tadi makanya tadi di awal baby-nya itu adalah baby-nya capital market tapi nanti bersama-sama ibaratnya dalam berkembang dengan practice group yang lain bankrapsi juga nanti salah satu hal yang bisa relevan dalam hal memang konteks-konteks bankrapsi ini muncul apalagi di tengah pandemik kayak sekarang banyak sekali perusahaan yang secara finansial mendapat tantangan dan isu-isu kaitannya dengan bankrapsi pasti salah satu yang jadi poin diskusi di awal jadi ini juga salah satu yang di capital market kita perlu juga pelajarin personal qualities sebenarnya gak ada yang terlalu spesifik kreativity and team play ini kita ngerasanya hampir di semua praktek apakah itu pasar modal ataupun yang lain harus cuman tentunya kalau di pasar modal yang namanya transaksi itu panjang kadang-kadang timeline-nya jadi kita juga bekerja sama dengan banyak orang yang sepanggit tadi disebutkan jadi kita harus kreatif juga untuk bisa apa namanya mencoba untuk menyelesaikan segala isu atau masalah gitu kan being able to work as a team bentunya juga penting apalagi di awal-awal karena memang yang namanya harus bekerja sama antara satu dengan yang lain dengan asosiat yang lain dengan partner dengan senior asosiat jadi very critical koordinasi komunikasi perlu dibuat sesering mungkin dan se-efektif dan efisien mungkin mungkin bagaimana sekarang bagaimana bagaimana orang-orang bisa brush up ini yang tadi coba banyak tadi kita ke WC sebenarnya sudah sempat disinggung basic corporate law undang-undang PT itu penting untuk dijadikan pendoman hidup kemudian tentunya knowledge gimana tadi enhancing research skills gimana cara membaca atau menginterpretasikan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan POJK atau peraturan otoritas jasa keuangan terus coba banyak baca artikel-artikel subscribe mungkin langganan banyak sekali apa namanya jurnal-jurnal atau mungkin publication kaitannya dengan capital market baik yang di Indonesia maupun di luar negeri ikutan atau training-training mungkin seperti ini salah satunya mungkin nanti yang lebih detail bisa kalau memang sudah cukup banyak exposure dan pengen tahu lebih mendalam kemudian tadi ngambil mata kuliahnya obviously yang di kampus kalau memang belum kemudian nah ini salah satu praktikal matter coba beli salah satu instrumen-instrumen pasar modal apakah itu saham apakah itu obligasi apakah itu reksadana gitu ya at least to get your inilah exposure dan pengenalan terhadap produknya gitu dari sisi investornya itu seperti apa gitu jadi pergerakan-pergerakan harga itu juga jadi kita apa juga dari awal menjadi sensitif gitu kan dengan kita mulai mulai belajar mencoba secara langsung dipraktek walaupun ini ada ada caveatnya sebetulnya kita tetap harus menjunjung tinggi sebagai capital market lawyer yang namanya independensi dan apa conflict of interest jadi kita gak boleh beli saham yang klien-klien kita sendiri gitu kan karena takutnya akan kita trip the insider trading restriction kita gak boleh melakukan perdagangan orang dalam gitu pidana tapi kalau mungkin teman-teman sekarang di kampus harusnya sih masih gak ada masalah gitu dan menggerakkan program nasional juga yuk nabung saham final thoughts mungkin nanti sebelum diskusi kita masih ada 45 menit ini buat diskusi never compromise your integrity tadi yang di awal banget one of our values integrity itu penting mau dimanapun kalaupun memang dari semua yang tadi gue sampein ke teman-teman mau dilupain semua boleh cuman yang nomor satu ini jangan never compromise your integrity baik dimanapun teman-teman nanti berkarya gitu ya di kehidupan which is basically that's what the most important thing that you can take away from this session never stop learning adapting bahwa ini it's an interdisciplinary world di luar sana di capital market itu kita gak cuman ketemu aspek hukum aja jadi dalam kita suatu transaksi banyak sekali aspek aspek lain yang kita akan temui aspek akuntansi perpajakan aspek penilaian aset evaluasi aset aspek teknikal juga ada mungkin industri konsultan jadi kayak dan tadi ya sektor-sektor itu banyak sekali jadi sangat multidisciplinary di kehidupan capital market di hukum juga sih gak cuman di capital market jadi ya mungkin mumpung masih ada waktunya dan banyak waktunya ikutin online-online training kursus kayak accounting for non-lawyers non-accountant misalnya atau ikutin basic untuk accounting atau brevet pajak misalnya atau brevet A brevet B yang bisa diselenggarakan ikutin banyak sekali training-training karena memang itu tadi walaupun di bidang hukum kita akan senantiasa berjumpa karena memang beririsan sekali industri-nya apalagi kalau memang di corporate law firm bekerjanya don't take things for granted sampai kapanpun kita harus questioning ourselves question everything pendapat orang lain juga bisa kita coba argue sebaliknya atau mencari basis atau analisa-analisa atau assessment-assessment yang berbeda misalnya hanya untuk memastikan bahwa posisi yang diambil memang adalah posisi yang paling benar jadi ini penting juga untuk diingat bahwa ini tidak we never take things for granted dan ini seiring berjalannya waktu malah paling sering saya malah mengaku paling justru makin lama makin sering take things for granted kita ngerasanya oh iya kan ini sebelumnya udah kayak gini pasti sekarang masih kayak gitu ternyata peraturannya udah ada yang baru seperti itu kadang-kadang pengetahuan kita yang dulu belum tentu masih sama dengan apa yang seharusnya berlaku sekarang nah itu juga kaitannya dengan kualitas dari informasi yang kita terima itu kita harus meyakini sekali bahwa informasi yang diperoleh itu memang berkualitas dan benar akurat gitu ya jadi karena itu salah satu informasi itu adalah bagian kita untuk bisa menyimpulkan atau memberikan pandangan pendapat hukum terhadap suatu hal understanding the big picture plus mastering the details equals to good decision basically kita harus balance kita gak cuman ngeliat big picture-nya doang kadang kita juga seringkali harus juga mengetahui detail dalam suatu baik itu peraturan apa namanya bisnis apapun lah ya jadi dalam kita mengakses suatu isu jadi big picture and details itu equals to nanti decision yang kita ambil keputusan-keputusan yang diambil atau keputusan-keputusan yang benar work hard think long term masih banyak waktu buat teman-teman di kampus buat teman-teman angkatan 2020 sampai 2016 kalaupun karena memang masih horizon-nya masih panjang sekali gitu ya saya 2000 terakhir ya saya masuk 2005 kemudian ya sampai 2020 sekarang udah 15 tahun ya di 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 AKP aja gitu kan sebelumnya magang tapi ya selama 15-16 tahun itu ya it's a it's a very long period gitu kan jadi takeaways-nya adalah kita work hard aja sih kerja keras karena ya itu itu semua kita lewatin terutama yang di capital market juga merasakan yang namanya jadi first year associate jadi trainee itu kita bekerja keras working long hours cuman ya kita long term jaga kesehatan tentunya sangat relevan apa gunanya kalau kita udah bekerja keras terus habis itu sakit jadi jadi gak ini juga gak bermanfaat juga ke depannya mungkin saya stop disini aja dulu kali ya mis biar ada kesempatan buat teman-teman yang mau bertanya berdiskusi saya kembalikan ke moderator Mbak terima kasih terima kasih terima kasih Bang Naldi atas semua para materinya yang sangat berguna dan komprehensif setelah ini saya akan buka sesi tanya-jawab yang terdiri dari satu sesi terlebih dahulu dimana pada sesi ini dibatasi tiga pertanyaan namun apabila waktu masih mencukupi saya akan mengakomodasi semua pertanyaan yang diberikan baik silahkan bagi ingin yang bertanya dapat mengetik pertanyaan pada kolom chat namun apabila ingin bertanya secara langsung kepada Bang Naldi dapat mengaktifkan fitur raise hand kemudian saya akan persilahkan on mic dan on camera bagi yang ingin bertanya bisa dipersilakan mulai dari sekarang Bang Naldi ini ada pertanyaan pertama dari Fahransah Faris dari fitur chat Bang gue izin tanya kira-kira adakah case atau project selama Abang kerja dimana Abang rasa case atau project tersebut jadi salah satu defining experience in a positive way with Abang misalkan ada satu case yang Abang rasa banyak banget belajar dari case itu dan kalau Abang berkenan untuk cerita I'd really appreciate Thank you itu dari Fahransah Faris Bang langsung ya langsung aja ya boleh project atau case sebenarnya yang kita pelajarin hampir setiap case itu bakal banyak ada pelajaran yang diambil dari sisi keilmuan karena setiap masalah yang kita temuin berbeda-beda dan kadang-kadang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan juga beda-beda jadi yang kita harus lakukan adalah kita belajar dari kesalahan-kesalahan misalnya ada dan kita dan nggak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut cuman memang kalau konteksnya tadi ya defining experience in a positive way itu salah satunya tadi kita belajar dari kesalahan yang kita kita lakukan di awal apa ya spesifik bahkan beberapa comes to mind dulu waktu masih jaman-jaman first year associate saya melakukan typo di dalam suatu prospektus dimana prospektusnya itu ternyata besoknya udah di print dan ternyata typonya baru ketahuan setelah itu udah di print di jaman-jaman itu masih ribet banget untuk kita harus ke printernya harus nempelin koreksinya terkenang banget bahwa emang simple mistake sampai kayak cuman typonya tuh nol doang bedanya cuman yang satu misalnya satu miliar yang satu jadi sepuluh miliar gitu kan which is very crucial gitu kan angkanya gak kecil ya itu harus malam-malam datangin ke printer harus merevisi jadi kayak again ini kita harus silly mistakes gitu kan cuman kadang-kadang bisa jadi beban yang berat dan mungkin pada saat kita menjadi associate itu bukan beban kita terlalu secara ini ya secara profesi gitu itu menjadi bebannya partner yang in charge gitu which is itu menjadi one of the defining experience lah bahwa memang kadang-kadang even as a partner kita harus yakin sekali nih bahwa memang pekerjaan yang dilakukan oleh associate-nya juniornya itu sudah sesuai dengan SOP yang diharapkan gitu kan untuk menghindari adanya those kind of mistakes gitu kan itu salah satu yang defining experience mostly kita belajarnya dari kesalahan bahkan kadang-kadang mungkin mindset yang kita harus tanamkan mungkin seperti itu to achieve perfection mungkin memang susah gitu kan cuman dengan kita belajar dari kesalahan kadang-kadang malah kalau suatu transaksi-transaksi yang very smooth very apa namanya gak ada sama sekali hiccups gitu kan di implement di eksekusi secara baik gak ada kesalahan gitu malah jadi gak terlalu apa namanya in a way jadi good experience bahkan karena itu tadi gak ada kesalahan yang kita pelajarin jadi gak terlalu berkenang justru dari kesalahan-kesalahan itu jadi selalu ada tapi sebenarnya bagus sih bahwa kita bisa belajar dan kemudian gak melakukan kesalahan yang sama itu jadi kita kewis kayaknya dari semenjak dari sosial sampai sekarang selalu senang aja sih kalau ngeliat yang namanya klien terutama dalam konteks yang saya lakukan di capital market terutama yang tadi saya sampaikan sih yang gue sampaikan tuh kalau ngeliat di berita ngeliat di koran klien kita apa namanya berhasil gitu kan melakukan IPO berhasil melakukan penawaran obligasi gitu kan in a way it's an achievement personally gitu jadi apalagi kalau nama-namanya yang kayak banyak dikenal orang gitu ya jadi kayak oh iya tuh dulu gue tuh yang ngerjain IPO-nya oh dulu nih gue yang ngebantu untuk obligasi penawaran obligasinya waktu atau akuisisinya gitu misalnya jadi itu salah satu ininya lah ya kesan-kesannya kali kalau di capital market paling mungkin semoga tuh menjawab ya Pak Bapak Fahran Shah Paris baik terima kasih Bang Naldi atas jawabannya selanjutnya tadi sesudah Bang Fahran Shah ada Mbak Wahyumi yang apa namanya yang menyalakan fitur raise hand ya Mbak dipersilahkan untuk bertanya secara langsung Halo kedengeran nggak mau cakap agak kecil suaranya ya Halo ya selamat siang Bang Renaldi nama saya Wahyumi angkatan 2019 dari FAUI terima kasih sekali atas presentasi Bang tadi sangat menarik dan sangat menambah insight baru saya tertarik mengenai capital market in the future Bang dimana kita mengetahui di masa depan artificial intelligence in the legal industry itu akan semakin berkembang nah di AHP sendiri apakah artificial intelligence ini sudah mulai dikembangkan dan jika sudah dalam bentuk seperti apa di AHP apakah ini nanti akan mengurangi ini yang diskonek apa Mbak Wahyumi yang diskonek ya ini sepertinya Mbak Wahyumi yang sedang ada gangguan oke tapi kayaknya udah ketangkep sih tadi pertanyaannya kaitannya dengan artificial intelligence gitu ya in the future memang kita di AHP antisipat dan kita bukan merasakan ini sebagai suatu challenge gitu ya dan mengambil mata pencarian gitu justru kita embracing that apa namanya new technology sekarang even dalam on a very trial basis kita lagi mencoba beberapa sistem AI gitu kan untuk bisa diimplementasikan konteksnya untuk dia mereview dokumen yang standar gitu ya kayak akta pendiri akta-akta anggaran dasar seperti itu hal mana yang mungkin sebelumnya take hours gitu untuk bisa identify semoga ini bisa mensimplifikasi proses gitu cuman memang ini juga hal yang sama juga lagi coba dicoba dikembangkan again masih on a very trial basis untuk kita mereview yang sifatnya memang izin-izin yang cukup umum gitu ya kayak IMB seperti itu untuk perusahaan-perusahaan yang memang memiliki bangunan-bangunan yang banyak sehingga pisarannya itu di konteksnya udah ribuan atau puluhan ribu bahkan belasan ribu untuk bisa mereview hal-hal seperti itu cuman kita gak khawatir bahwa ini akan mengambil apa namanya ibaratnya suatu jenjang karir atau pekerjaan bidang pekerjaan untuk menghilangkan lidang pekerjaan justru ini jadi ini ya jadi opportunity untuk kita bisa implement lebih efisien lagi gimana cara kita memberikan memberikan servis secara lebih efisien gitu ke klien kita yang tadinya mungkin yang nanti akan terrefleksikan misalnya di harga apa namanya fee imbalan jasanya kita gitu kan yang tadinya suatu pekerjaan dilakukan 200 jam gitu misalnya bisa dilakukan dalam waktu 2 jam gitu kan berarti kan sangat efisien dan jam yang tadinya digunakan bisa digunakan untuk hal yang lain jadi dari konteks scalability-nya nanti teman-teman maksudnya dari sisi firm kita akan mengharapkan itu jadi ada berarti dari ada 198 jam yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang memang lebih bermanfaat lainnya instead of sekedar untuk melakukan apa yang nanti yang akan dijalankan sama sistem gitu kan oleh si AI ini jadi memang ini satu yang yang coba diantisipasi karena tentunya in the future banyak sekali perkembangan gitu kan bahkan event kayak semacam pandemi ini mendisrupsi cara kita bekerja di suatu kantor konsultan hukum yang tadinya harus ketemu fisik harus ketemu orang yang langsung meeting itu langsung kita kayak semacam udah dipaksa aja untuk mengadopt apa namanya tataran barunya ini normalnya ini lah dengan cara kita punya berdiskusi secara melalui media video conference bahkan satu note yang juga penting kaitannya dengan bidang pasar modal OJK sendiri pun udah meng-embrace pandemi ini jadi meeting-meeting dengan OJK sudah dilakukan melalui video conference yang tadinya ketemu langsung terus kemudian biasanya tuh kalau kita melakukan ada istilahnya pernyataan pendaftaran gitu ya di OJK itu kita nge-print berbundal-bundal dokumen gitu kan untuk disubmit ke loket istilahnya loketnya tutup jam 4 jadi kita seringkali buru-buru asosiat-asosiat tuh kayak harus naik motor gitu kadang-kadang karena untuk mengejar loketnya tutup ada yang kehujanan ada yang ya macam-macam cerita-ceritanya nah itu hal-hal itu sekarang udah gak kejadian lagi karena semua udah by system online OJK sudah menerima submission secara apa kita sebut sebagai e-filing jadi memang bisnis modelnya bakal jadi mengikuti gitu ya pada akhirnya dari firm yang bisa beradaptasi secara cepat dan menganggap ini sebagai kesempatan yang memang misalnya tadinya banyak sekali kos untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi fisikal dengan kita kayak dilakukan secara digital seperti ini banyak sekali efisiensi yang juga diperoleh mungkin itu Mbak Wahyuni Mbak ya terima kasih Bang Naldi atas jawabannya kemudian sesudah tadi ada Bang Noval Darmawan yang tadi mengaktifkan fitur raise hand ya pada Bang Noval silahkan bertanya terdengar suara saya agak 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 kecil tapi terdengar Bang Noval oh iya oke terima kasih atas kesempatannya selamat siang pada Bang Naldi terima kasih juga atas presentasinya Bang sebenarnya ada dua hal yang menarik perhatian saya dari presentasi Bang Naldi mungkin pertanyaan yang pertama terkait pengalaman Bang Naldi yang sudah belasan tahun berpraktik di bidang capital market sebagai capital market lawyer itu di AHP sendiri dari pengalaman Bang Naldi bagaimana sih Bang Naldi menyeimbangkan work life balance tadi Bang karena mungkin kan tantangannya udah banyak gitu ya Bang dari pengalaman Bang Naldi itu kemudian yang kedua tadi saya sempat tertarik juga terkait bahasan abang sebagai salah satu pihak yang membantu menerbitkan green sukuk di pasar modal itu saya jadi pengen tahu Bang sebenarnya kan semakin berkembang nih rana daripada sustainable development itu sendiri khususnya mungkin ada di bidang pasar modal nah sebetulnya Indonesia sendiri pengembangan daripada green sukuk ataupun green bonds itu dalam sektor keuangan yang berwawasan lingkungan itu sudah seperti apa sih Bang dari pengalaman abang berpraktik di capital market mungkin sekian pertanyaannya terima kasih ya langsung aja ya thank you Bang Noha atas pertanyaannya saya coba sharing juga kali ya sifatnya memang itu tadi work life balance itu suatu tataran ideal gitu kan untuk bisa balance apakah dalam suatu waktu kita bisa selalu balance mungkin jawabannya mungkin enggak gitu ya bahwa kita selalu berusaha untuk membalanskan itu it's a constant effort sih dari sisi dari sisi kita pribadi gitu kan tentunya firm yang baik yang kita harapkan adalah firm yang mencoba untuk yang saat yang pertama pastinya mengacknowledge bahwa itu harus balance bahkan kadang-kadang ada juga yang mungkin mereka enggak peduli bahkan ya kita enggak tahu gitu kan bahwa kita mengacknowledge dulu mungkin dari sisi polisi dari sisi level manajemennya kita acknowledge bahwa yang ideal adalah work life and balance dan apa yang dilakukan oleh firm tersebut untuk membantu at least mencoba membantu gitu ya para pekerjanya para viernesnya para membersnya gitu untuk bisa menyimbangkan sisi pekerjaan dan kehidupannya di luar pekerjaan basically awalnya sih itu nomor satunya tapi ini memang suatu hal yang harus bersama-sama gitu enggak mungkin sendiri enggak mungkin si orang ininya sendiri juga tanpa adanya support dari sistem yang memang mau coba di provide gitu kan kalau tanpa adanya sistem yang di establish untuk mempermudah work and life balance ini bahkan susah sekali sih untuk kita melawannya gitu apalagi kalau memang kita masih contohnya masih di tataran yang di level yang associate seperti itu jadi mungkin intinya penting untuk menemukan tempat-tempat yang memang mengacknowledge idealisme tersebut dan punya program inisiatif yang memang untuk membantu itu terlaksana gitu ya dan sepertinya sih kayaknya dengan adanya it's a blessing in the sky sih menurutnya ini pandemik ini menurut saya gitu ya menurut gue dengan adanya pandemik orang ternyata bisa kok ini udah 6 bulan kerja dari rumah gitu kan kerja dari tempat lain jadi dimana ya ketika kerja dari rumah tentunya apalagi kalau misalnya sudah berkeluarga gitu ya atau punya pasti ada ada hal-hal lain yang yang harus terlebih dahulu diprioritaskan misalnya yang paling gampang kayak kalau udah punya anak anak yang udah sekolah gitu kan itu dan sekarang orang tuh udah maklum aja gitu kalau misalnya lagi kayak Zoom meeting kayak gini tiba-tiba anaknya dateng main-main segala macam karena orang udah udah maklum gitu kan ada yang nangis di belakang sana itu sudah kayak it's a part of the work and life balance juga sebetulnya dan ini karena pandemik jadi semakin terasa sih semakin terasa bahwa ternyata kok bisa gitu kan yang tadinya kita associate itu diharapkan di kantor dari jam 9 pagi misalnya dan mungkin sampai jam 12 malam sampai jam 2 malam di besokan harinya ini menjadi bukan it's not a necessity bukan lagi jadi suatu keharusan sehingga dengan ini dengan inisiatif yang baik dengan program yang baik tentunya at the end of the day sama-sama ya antara firm dan juga orang-orang membersnya bisa mencoba untuk menyelaraskan dan membalans tadi yang pertama kemudian yang kaitannya sama green sukuk dan sustainability green environment memang ini kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ini ini yang pertama di dunia first sovereign green sukuk jadi justru memang pemerintah punya pada waktu itu memang punya cita-cita gitu ya memperkenalkan instrumen ini ke market di di luar sana karena selama ini yang ada itu baru dari sisi korporasi yang menerbitkan dan itu pun bukan dari Indonesia yang banyakkan dari khusus untuk green even bukan sukuk green bonds gitu kan itu lebih ke arah market di luar nah ini makanya salah satu cita-cita dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan BKF dan Badan Jangan Fiskal maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dia memang meluncurkan ini si green sukuk ini dan dalam konteks syariahnya juga untuk mengembangkan market sukuk dan market syariah instrumen gitu ya jadi disini kita memulai pada waktu itu ini baru kayak semacam market mencoba membentuk market yang baru dan itu ada marketnya dan makanya terserap kan ininya sukuknya cukup baik dan permintaannya cukup baik dari pelaku pasar investor dan berulang di tahun ini dan di tahun sebelumnya juga sudah diterbitkan lagi jadi memang ada namun memang kalau tadi pertanyaannya lebih ke arah domestic market ini seperti apa kaitannya sama sustainability instrument atau green framework gitu ya kita sih terus terang belum terlalu melihat ini banyak muncul mungkin ada beberapa proyek aja cuman gak terlalu besar gitu ya dan belum menjadi salah satu tren gitu ngelihatnya cuman yang sambil berjalan pastinya dia akan terbentuk lagi ke depannya kita merasanya seperti itu panjang itu tadi marketnya stabil investornya demandnya ada gitu kan dan ini bisa jadi bisa jadi apa namanya salah satu inilah salah satu sektor atau industri yang memang kalau mau-mau ditekuni dan diperdalam menjanjikan juga di kemudian hari mungkin itu mas Noval terima kasih banyak bang atas jawabannya selanjutnya ada pertanyaan lagi nih bang kebetulan lumayan banyak pertanyaannya jadi sepertinya antusias semuanya lumayan besar ya selanjutnya ada pertanyaan saya ini Livia Nathaninya kalau bang izin bertanya kalau untuk capital market crime misalnya insider trading atau penggorengan harga market apakah itu masuk ke dalam work scope seorang capital market lawyer atau sudah menjadi workload dari litigation atau dispute lawyer ya bang thank you bang for your kind attention ya menarik banget ini pertanyaannya ini memang belum terlalu banyak ya sekarang kaitannya sama apa namanya bidana di bidang pasar modal ada sebetulnya penindakan-penindakan yang dilakukan cuman memang yang belakangan ini cukup cukup ngetren kan yang kaitannya sama Jiwasraya seperti itu ya sama Reksadana juga atau MTN-MTN yang yang default gitu dan kaitannya sama insider trading salah satunya ini sebenarnya yang cukup sulit untuk dibuktikan jadi salah satu yang jarang sekali ada cuman memang ketika tadi pertanyaannya ini ke arah skopnya capital market lawyer atau masuk ke dalam dispute nah ini menariknya pada akhirnya mungkin ya mungkin ini masih dalam sistem yang lama kali ya kita sebenarnya saat ini yang menjalankan melakukan proses melit itu adalah dari sisi dispute tim dispute yang menghandle gitu ya secara langsung nanti biasanya dari sisi capital marketnya akan membantu atau mensupport analisa-analisa cuman ke depannya kayaknya pada akhirnya ini ya perlu akan menjadi satu gitu kan dan tidak ada pemisahan lagi antara dispute dan capital marketnya karena nanti perlu mungkin jadi ada spesifik orang-orang tertentu atau praktis group tertentu yang memang punya spesialisasi di bidang ini cuman mungkin tantangannya adalah bedanya pasar modal di Indonesia mungkin dengan pasar modal di Amerika gitu ya kalau misalnya saya bandingkan waktu mengambil apa namanya kuliah di Amerika waktu di UPenn itu memang mereka punya di Amerika di Amerika itu punya apa namanya kayak litigious country jadi semua aktif sekali gugatan-gugatan yang kaitannya di bidang pasar modal dan SEC OJK-nya di Amerika juga sangat aktif untuk melakukan penindakan-penindakan dan mungkin mereka juga punya sistemnya di dalam melakukan gugatan-gugatan terkait di bidang pasar modal maupun dalam konteks pidananya juga jadi mungkin di US itu sangat berkembang sekali practice group yang commercial litigation yang terkait dengan capital market nah sayangnya di Indonesia belum mengarah seperti itu ini yang baru yang jiwas raya ini aja memang jadi jadi ada potensi kesana dan ini sedang memang dijalankan jadi kalau sekarang yang dilakukan adalah seperti itu ada dispute partner yang melid nanti akan juga dibantu salah satunya oleh capital market partnernya juga dan timnya yang men-support mungkin itu ke Mbak siapa tadi Olivia Olivia terima kasih jawabannya Bang Naldi selain ini ada pertanyaan langsung dari Bang Agun Pratama untuk Bang Agun Pratama silakan untuk bertanya baik terima kasih Vio atas kesempatannya ngomong-ngomong untuk Bang Naldi sebenarnya saya ada dua pertanyaan nih Bang ketika kita lulus dari fakultas hukum menjadi seorang avokat tentunya kita pasti mau menjadi partner gitu entah itu kerja di suatu law firm atau kita buka kantor hukum sendiri gitu nah yang saya ingin saya tanyakan Bang kalau misalnya kita ngomong dalam konteks top tier law firm misalnya seperti ACG FHM Partners atau top tier law firm lain itu gimana ya Bang ofis politiknya itu supaya aso-aso ini senior aso itu itu bisa jadi partner gitu terus apa sih kualitas-kualitas yang dicari gitu dari law firm gitu supaya mereka bisa mengangkat partner baru gitu karena sering kali saya melihat kayak ada senior aso gitu dia menjabat sebagai senior aso itu 10-15 tahun gitu sedangkan dia bisa aja gitu buka kantor hukum sendiri gitu kan jadi saya pengen banget tau dinamikanya kualitas-kualitasnya itu seperti apa Bang Naldi kemudian yang kedua sebenarnya ini nggak terlalu berhubungan sama materi ini cuman saya rasa insightnya itu akan sangat-sangat membuka pikiran untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti forum ini jadi saya baca tulisan abang di Indonesia mengglobal mengenai pengaman abang gitu untuk masuk ke University of Pennsylvania dan buat teman-teman yang ada disini UPenn itu itu merupakan salah satu Ivy League jadi itu merupakan sekolah hukum elit lah jatuhnya di Amerika Serikat gitu dan apa namanya jadi tulisan abang disitu saya banyak dapat insight dan saya harapnya juga abang disini bisa berbagi insight tersebut kepada kita semua yang ada disini karena menurut saya itu pesannya bagus banget gitu terima kasih Bang Naldi thank you Bang Agun office politics how to become a partner tiap-tiap firm mungkin beda ya polisinya ada yang membuka gitu ya istilahnya open partnership gitu kayak yang di AHP lakukan jadi memang sangat terbuka sekali kesempatan untuk menjadi partner based on merit gitu ya based on kita melakukan performance kita ada juga mungkin yang memang close partnership yang sampai kapanpun mereka memang nggak mengangkat gitu ya dan itu ada gitu tentunya kita harus mengidentifikasi firm-firm mana yang memang memiliki sistem open partnership tadi gitu tentunya biasanya kalau udah mereka mengklaim dirinya adalah sebagai open partnership ya merit base itu kelihatan lah dari performance dari kita mengevaluasi setiap orang ya dalam kita mengevaluasi setiap jenjang gitu dari mid-level ke senior dari senior ke partner bahkan dari level mid-level ke senior pun kita sudah mengantisipasi bahwa orang-orang inilah yang memang akan diproyeksikan nantinya untuk mencapai jenjang partnership seperti itu jadi dandan trades-nya apa aja sebenarnya nggak jauh beda dengan apa yang tadi udah disampaikan dari awal dari sisi memang dari sisi tanggung jawabnya mereka aja jadi lebih lebih banyak gitu kan dalam sisi manajerial dan dalam sisi pekerjaan bagi semakin tinggi jenjang mereka tentunya semakin bebannya semakin berat tapi ya at the end of the day poin-poinnya lah kurang lebih sama sih Bang Agun kalau bisa di ini karena nanti setiap tahun kan yang kita melakukan evaluasi dari evaluasi itu dinyatakan apa kekuatannya apa weaknesses-nya dan weaknesses-nya bersama-sama kita coba apa namanya coba lebih berkuat gitu kan coba diatasi mungkin kadang-kadang ada juga yang mungkin ya itu adalah balancing act juga sih kadang-kadang kadang-kadang kita tahu karakternya seperti apa mungkin memang tidak bisa dipaksakan untuk memperkuat itu cuman ya dari sisi yang lain mungkin bisa dipertimbangkan ada hal-hal yang juga relevan dan dari konteks partnership juga jadi bagus gitu kan dan semua sih ekspertis kemauan dia cara bekerja performance dia dalam menjalankan suatu proyek pekerjaan deliverables semuanya secara umum kurang lebih sama yang tadi kita bahas yang tadi level bebannya aja yang agak sedikit lebih berat menarik banget sih soal mengglobal ini emang jadi salah satu yang juga apa yang sebenarnya saya pengen yang intinya adalah jangan khawatir gak tahu ya apakah ini masih applicable atau enggak gitu kan ini kan dibuat 2009 ya kalau waktu jaman gua di kampus tuh kayaknya dapet IP3 itu kayaknya susah banget kayaknya sekarang nih teman-teman kalau dilihat dari CV-CV yang masuk ke kantor gitu ya yang namanya IP tuh kayaknya udah di atas tiga setengah semua atau di atas tiga udah kayak mudah gitu kan dan itu bagus dan itu salah satu mesej juga sih dari ini ya dari alumni ke kampus sebetulnya bahwa untuk supaya kita bisa punya kesempatan lebih banyak masuk ke dalam Ivy League masuk ke dalam institusi atau universitas-universitas yang apa namanya baik gitu ya di luar hanya di Amerika mungkin di UK atau di Australia yang namanya mereka karena mereka juga mengambil banyak sekali aplikans dia kadang-kadang memfilternya hanya dengan IP jadi sangat disayangkan banyak sekali yang mungkin bisa terlewatkan walaupun hanya dengan melihat IP waktu itu akhirnya makanya ada tulisan itu jadi ternyata walaupun saya IP-nya gak nyampe tiga ternyata bisa juga masuk ke dalam institusi kampus yang bagus yang dianggap bagus dan ini menurut saya adalah mencoba untuk menggerakkan atau memotivasi semua orang berapapun IP-nya sepanjang dia sudah lulus kemudian memiliki banyak sudah juga mendapatkan pengalaman kerja yang mana nanti kita mungkin kalau mau bahas juga bisa apakah mau lulus langsung S2 atau biasanya ada pertanyaan itu kan apakah S2 dulu atau kerja dulu mungkin dalam konteks yang tadi karena mungkin nilainya gak cukup dengan memberikan eksposur pekerjaan terlebih dahulu setelah dua atau tiga empat tahun kerja sudah memiliki banyak pengalaman dan dari sisi pengalaman tersebut bisa mengambil banyak cerita karena kan kalau kita melakukan aplikasi ke universitas itu kan kita harus ngasih kayak semacam statement esai gitu kan kepada para universitasnya untuk membaca dan akhirnya memutuskan untuk menerima atau tidak harapannya sih untuk semua dari kita siapapun itu kautas baik UI maupun tidak IP-nya apalagi kalau sudah UI kadang-kadang sudah satu langkah kita harusnya mindset-nya seperti itu untuk bisa mendapatkan eksposur dan mengejar pendidikan yang lebih di bidang hukum di S2 dalam hal ini jadi memang itu sih mesejnya kita harus yakin bahwa kita tuh bisa tanpa melihat tadi soal IP atau dengan cara mungkin tadi organisasi juga salah satu yang bisa dijadikan cerita kita dijadikan salah satu poin-poin kita misalnya kalau dari sisi akademis mungkin belum mungkin dari sisi organisasi dan nanti salah satunya juga dari sisi pengalaman bekerja dan itu terbukti waktu di 2009 itu bisa gitu kan walaupun IP-nya nggak sampai tiga mungkin gitu sih Bang Agun intinya yakin usaha sampai ya bang ini ada pertanyaan lagi nih Aprihadi belum dijawab belum bang tips dan trik coba aku ini ya assalamualaikum bang renaldi mau bertanya mengenai pengalaman abang apa sih tips dan trik memberikan pelayanan kepada klien mengenai produk-produk dari capital market terima kasih sebelumnya Bang ya ini thank you nih Dinda Didik Aprihadi sebenarnya ya pelayanan terhadap klien ya konteks capital market itu emang ada beberapa scope 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 of service gitu yang biasa diberikan oleh konsumen hukum kepada apa calon klien yang biasanya itu merupakan calon penerbit instrumen efek maupun utang gitu ya cuman yang paling umum yang mungkin nanti juga dipelajarin dan akan dirasakan di awal adalah kita memberikan jasa layanan uji tuntas uji tuntas itu nanti produknya namanya laporan uji tuntas dan produk akhirnya adalah pendapat hukum laporan uji tuntas dan pendapat hukum inilah yang nanti akan di submit atau dimasukkan dalam proses pernyataan pendaftaran si instrumen ini ke dalam ke otoritas jasa keuangan untuk mendapatkan semacam istilahnya surat efektif gitu ya izin efektif untuk produk itu supaya bisa diterbitkan dalam hal ini produk berupa saham maupun obligasi jadi tipsnya adalah mungkin membelajar ruang lingkup dari uji tuntas itu apa aja gitu kan belajar standar profesi konsultan hukum pasar modal baca-baca isinya itu apa karena ini relevan juga tidak cuma di capital market di MNN juga e-banking juga akan relevan karena skopnya kurang lebih sama akte pendirian anggaran dasar permodalan direksi komisaris aset perizinan kontrak perjanjian perjanjian dengan PIA ketiga kemudian asuransi ada tenaga kerjaan sampai litigasi nah itu itu jadi jadi skop of our legal due diligence nanti mungkin tipsnya mencoba mempelajari tiap-tiap skop tersebut supaya ya klien karena klien akan melihat hasil laporan uji tuntas kita dan menemukan adanya catatan-catatan dari konsultan hukum bahwa apa yang sudah dilakukan sudah benar apa yang belum gitu ya dan untuk yang belum dilakukan secara benar itu nanti akan ada konsekuensi hukum atau sanksinya which is itu yang harus diperbaiki terlebih dahulu jika ada waktunya sebelum masuk ke OJK mungkin itu dari awal buat teman-teman yang memang mencoba mau tertarik ke situ baik terima kasih atas jawabannya ini ada lagi pertanyaan dari Raja Prata Mahutapea izin bertanya bang sebagai mahasiswa baru angkatan 2020 yang masih beradaptasi rasanya masih jauh dari pikiran saya untuk mengenai pikiran saya mengenai bidang-bidang pekerjaan di bidang hukum pertanyaan saya apakah sejak menjadi mahasiswa abang sudah berpikiran untuk menjadi seorang capital market lawyer jujur saya sendiri baru mengetahui profesi ini oke thank you nih bang Raja jujur juga saya waktu waktu angkatan 2000 juga gak tahu ada istilahnya capital market lawyer jadi emang bahkan nentuin kalau dulu ada istilahnya program kekhususan gak tahu deh sekarang masih ada atau enggak saya enggak agung masih ada ya atau enggak ada sekarang namanya peminatan bang oh peminatan oke kalau dulu program kekhususan PK 1, 2, 3, 4 sampai 7 dulu ada ada perdata pidana ATN HAN ekonomi kan bisnis sama hukum dan pembangunan kalau salah sama praktisi nah itu kita gak di awal masuk angkatan 2000 ini kebetulan ada 2020 udah 20 tahun mengenang sayang nih gak bisa ini gak bisa reuni karena ada pandemi biasanya ada 20 tahunan cuman ini bener banget sih gak kebayang sih gue juga gak kebayang waktu gue masuk angkatan 2000 baru selesai di auspek gitu kan istilahnya mau jadi apa gitu kan mau even mau ngambil program peminatan yang mana juga belum kebayang bagusnya ada acara kayak gini jadi tahu jadi oh ada bidang pekerjaan yang ini oh ada karir-karir lain di bidang hukum yang mungkin bisa diminati ya memang karena banyak sekali keberuntungannya kita sebagai apa ya mahasiswa di Autos Hukum kan itu jadi masih punya banyak pilihan mau jadi PNS bisa mau kerja di DEPLU bisa mau kerja di BUMN bisa mau jadi kerja di kementerian apapun bisa dan sesuai dengan apapun yang kita mau jadi hakim jaksa pengacara litigasi pengacara perbankan kepailitan banyak IP banyak banget luas banget dan mungkin mesejenya adalah teman-teman cari tahu sebanyak mungkin pilihan-pilihan tersebut per dalam mencoba screening yang memang sesuai dengan keinginan dan rasanya kayaknya kita cocok kalau di sini dan mencoba mencari mentor banyak diskusi dengan orang lain yang memang sudah terlebih dahulu kakak-kakak kelas senior-senior alumni-alumni untuk mendapatkan insight karena 2020 masih harus ada 3-4 tahun lagi untuk lulus jadi banyak sekali waktu dan bagus sekali sudah dari awal berpartisipasi untuk acara-acara seperti ini sehingga bisa dapat guidance dan insight yang lebih terarah tersebut waktu zaman dulu tidak terlalu banyak yang kayak gini-gini dan memang akhirnya harus mencoba mencari tahu sendiri baru pada saat peminatan tadi di PKA 4 baru tahu oh ada besar modal oh ada hal-hal industri ini jasa hukum yang seperti ini jadi saya itu di 2002 tapi jangan juga merasa walaupun tadi bilangnya angkatan 2020 rasanya masih jauh kita punya juga keinginan untuk segera segera mengetahui mungkin sebagai ini kali ya mungkin kalau terakhir udah jam 3 takutnya bosen dengerin gue ngomong di AHP salah satu senior associate itu di AHP itu angkatan 2006 angkatan 2006 berarti itu bedanya dengan Bang Fikri itu pas 20 tahun juga karena Bang Fikri angkatan 86 nah jadi mungkin aja teman-teman angkatan 2000 sekarang nih yang lagi ikutan apa namanya session ini bisa jadi senior sosial di AHP nanti barengan sama kalau misalnya kita sehat semua ya jadi apa namanya bekerja bersama gue juga nanti di AHP siapa tahu kan gak ada yang tahu dan kalau misalnya nanti itu terjadi tolong diingetin aja ya Bang waktu itu gue ikutan yang ini 20 tahun kemudian misalnya selalu menjadi senior di ASEGAP jadi gak akan terlalu beda sih nanti kerasanya juga Fikri angkatan 86 gue angkatan 2000 itu aja udah beda 14 tahun dan kita sekarang sama-sama partner gitu kan di firm ini dan ya kita berharap kayak tadi kita pengen selalu tumbuh dan gue yakin sih pastinya nanti bisa jadi salah satu diantara yang ikut ini bisa jadi bareng kita bisa bekerja sama juga nanti di kemudian hari mungkin itu kali ya kalau mau juga sekaligus menutup silahkan Bang Agun atau Mbak Fio kalau ada lagi kalau mau di ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku Bang boleh oh iya moderator juga boleh nanya dong ya ini berkaitan sebentar ini berkaitan sama tadi pertanyaannya Raja ya aku juga masih bingung mau milih mau jadi apa gitu setelah jadi eh setelah masuk ke FAUI nah pertanyaan aku buat Bang Naldi kira-kira kapan sih Bang Naldi itu ngerasa kalau misalkan Bang Naldi itu ingin meniti karir sebagai lawyer dan ingin meniti karir sebagai capital market lawyer terlebih terlebihnya seperti itu Bang memang ini jadi pertanyaan yang selalu ada sih kalau dalam dalam setiap sesi seperti ini bahkan kadang-kadang yang baru masuk itu baru kayak oh waktu mungkin pas ujian masuknya sebenarnya nggak milih hukum sebagai pilihan pertama gitu bahkan pengennya jadi dokter gitu misalnya tapi baru masuknya cuman ada itu kejadian juga sih dari jaman dulu ya seringkali banyak yang seperti itu juga dan mungkin experience setiap-tiap orang beda gitu kan menemukan menemukan pilihan hidupnya gitu mau berkarir di mana di bidang mana dan pastinya unik experience-nya itu unik di setiap orang cuman cuman ininya message-nya adalah jangan khawatir bahwa nggak semua orang maksudnya nggak semua orang tahu apa yang dia mau dari awal gitu kan itu yang terjadi di gue juga secara secara personal pengalamannya seperti itu di awal masuk kautas hukum juga nggak terlalu tahu bidang pekerjaan itu apa ada firma hukum bahkan ada yang korporat ada yang litigasi juga nggak terlalu tahu isinya kayak gimana gitu kan cuman memang dari sisi setelah kita berinteraksi kalau gue pribadi waktu di angkatan 2002 karena berorganisasi bukan tanpa bermaksud untuk juga apa namanya ini ya pesan sponsor waktu itu gue ikutan HMI biasa lah anak-anak ya ini mungkin di organisasi manapun lah ya di kampus waktu itu gue juga di BLS AUSA apa segala macam juga ada ya kita ini kan banyak berinteraksi dengan senior-senior gitu dan juga banyak berinteraksi dengan alumni karena banyak programnya juga dengan alumni terus kemudian kita minta dana bahkan waktu itu kan menunjukkan proposal bertemu dengan orang diskusi sama orang-orang cerita akhirnya datang ke kantornya ngeliat langsung oh kayak gini jadi kayak mulai kebayang di angkatan 2001 pas setahun dua tahun berkuliah dan juga berorganisasi tadi dan dari situ oh kayaknya asik juga ya kayaknya gini oh kayaknya dan mulai jadi banyak informasi jadi tahu dan ya itu tadi pilihan hidup mengarahkan yaudah deh ngambil peminatan hukum ekonomi semakin memperdalam lagi semakin suka lagi karena ada isu-isu bisnisnya dan itu akhirnya tiap-tiap orang akan beda-beda dan kayaknya gue sih waktu itu sekitar di tahun pertama tahun kedua setelah mulai ikutan berorganisasi jadi banyak exposure dengan senior-senior dan alumni ya terutama jadi dari situlah mulai mendapatkan pencerahan-pencerahannya masih ada yang nanya lagi nih iya bang gak apa-apa sih jawabannya ini mengingat waktu kita yang sudah menunjukkan pukul jam gak apa-apa nih gue jawab aja nih dua lagi ya ini sendiri tips untuk di awal untuk survive di law firm tipsnya ya untuk survive sih kayaknya knowledge ya knowledge undang-undang PT undang-undang soal jaminan kemudian ya mau bekerja keras soft skills tadi kan mabah kan tadi ya soft skillsnya diperdalam gimana cara memperdalam soft skills ikutan organisasi organisasi ada yang intrakampus ada yang extrakampus ada yang manapun di rumah RT, RW, kelurahan berorganisasi itu semua jadi soft skills yang berharga bisa dibawa ke call of firm dan bisa jadi modal untuk survive ambil juga kayak apa tadi kursus-kursus yang di luar konteksnya hukum kayak akuntansi pajak banyak baca juga soal transaksi-transaksi di artikel-artikel banyak punya kenalan diskusi dengan senior-senior diskusi dengan alumni-alumni membuka apa namanya punya mentor gitu kan juga salah satu yang biasanya jadi punya insight dan arahan-arahan yang bisa lebih lebih spesifik gitu kan dan itu sebagai mabah perlu dimulai dan dibuat mungkin plan-nya gitu ya oh iya tahun ini apa tahun depan apa tahun tanpa disadari sudah menjelang mau ini lulus gitu kan dan itu seiring gak akan terlalu kerasa kayaknya dan semoga juga take away semoga ini jadi jadi kickstart buat teman-teman buat adik-adik semua nih kayak oh iya at least masih ada cukup waktu dan sedini mungkin menyiapkan lah sedini mungkin mempersiapkan ini semua yang tadi udah dibahas bersama-sama dan didiskusikan juga terus ini ya Soraya ya terakhir kali ya harga saham fluktuasi ya ya ETF exchange traded fund betul tapi ya betul ini exchange traded fund karena memang sekarang sahamnya lagi di bawah jadi mungkin sangat menarik gitu ya untuk apa namanya melakukan investasi di instrumen ini karena dia akan tracking the index dan konsepnya seperti itu dia akan menginvestasikan sesuai dengan indeks yang disampaikan ya apakah itu IHSG apakah itu LQ45 apakah itu apapun lah tracking yang diharapkan jadi memang konsep ETF itu dari sisi kita sebagai kursus hukum kita cukup perlu mengetahui ya ininya apa namanya trades dari si instrumen-instrumen ini bagus juga buat teman-teman yang mau mulai berinvestasi juga menyisihkan bagian uangnya misalnya untuk berinvestasi dan jadi mengetahui sendiri secara praktikal gitu ya instrumen-instrumen yang berbeda nih di pasar modal ada ETF ada saham ada reksadana pasar dana juga terbagi ada yang pasar uang pasar apa namanya terproteksi ada yang pendapatan tetap gitu-gitu ya jadi kayak sebanyak mungkin membuat dirinya familiar karena memang enggak kalau tadi investasi juga ini bakal jadi enggak cuman secara ilmu tapi juga secara value finansial diharapkan bisa membantu apalagi kan ini lagi gembar-gembor kan milenial harus punya investasi harus ke depannya seperti apa dan apa namanya di banyak banyak-banyak baca kan buku-buku terkait dengan investasi juga banyak mungkin salah satu value investing itu seperti apa trading itu kayak gimana apa yang masuk ke dalam apa namanya sekulasi atau main saham kayak gitu-gitu nanti sambil jalan bisa dipelajarin bersamaan dengan tadi knowledge-knowledge keilmuan di bidang pasar modalnya mungkin seperti itu Mbak Soraya dan Mbak Vio dan Bang Agun baik terima kasih Bang Naldi atas jawaban-jawabannya yang sangat informatif sekali bagi peserta sesi pertanyaan sudah selesai ya sekian sesi diskusi pada sore hari ini izinkan saya merangkum hasil diskusi pada hari ini menjadi seorang lawyer di bidang capital market memiliki kelebihan seperti dinamika yang tidak pernah berhenti harus keep up dengan selalu perkembangan yang ada mengenai pasar dan kekurangan yang ada adalah jam kerja yang tak menentu namun kadang kekurangan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi lawyer Bang Naldi juga berpesan bahwa hal yang paling penting saat kita kelak akan berkarya nanti adalah never compromise your integrity never stop learning menjadi disiplin don't take things for granted work hard and think long term dan sebelum mengakhiri acara pada sore hari ini kami akan melakukan dokumentasi dengan melakukan screen capture kepada para peserta dimohon untuk menyalakan kameranya karena kita akan memasuki sesi dokumentasi bagi para peserta dipersilakan untuk menyalakan kamera ya karena kita akan memasuki sesi dokumentasi tadi pertanyaan Ghandis belum gue jawab ketika jadi mahasiswa lebih mendekat organisasi atau IPK terbukti dari IPK gue yang kecil kayak gue terlalu mementingkan organisasi which is itu mungkin jadi sedikit perlu dibuat lebih balance kali ya antara akademik dan organisasinya dan itu satu pelajaran yang diambil baik selanjutnya kita akan memulai sesi dokumentasi ya dimulai dari sekarang satu dua buat teman-teman ditahan ya senyumnya sekali lagi satu dua untuk staf dokumentasi apakah sudah terfoto ya sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Naldi yang telah meluangkan waktu kesubukan Abang buat hadir pada diskusi hari ini semoga di lain waktu kami diberikan kesempatan lagi ya Bang untuk berdiskusi dengan Abang melihat antusiasme dari para peserta saya juga ingin terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini beserta seluruh peserta yang sudah hadir dalam sesi workshop introduction and guide to becoming a capital market lawyer oleh HMI komisariat FAUI pada siang hingga sore hari ini saya mau wakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada acara ini akhir kata saya Fiu pamit tundur diri dan sampai bertemu pada acara-acara HMI komisariat FAUI berikutnya Assalamualaikum thank you semua sehat-sehat selalu ya semua ya iya bang terima kasih banyak terima kasih bang Nali yuk terima kasih terima kasih